Pemirsa ribuan orang dari Aliansi Serikat Buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta. Aliansi Serikat Buruh menegaskan mereka akan mengajukan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bentuk perlawanan. Ribuan orang dari Aliansi Serikat Buruh menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda Jakarta. Dalam aksi ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Saeed Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani rencananya menyerahkan gugatan uji materi dan uji formil Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Namun karena belum diterbitkannya nomor Undang-Undang tersebut, maka perwakilan buruh hanya memberikan pernyataan sikap atas diterbitkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Meminta dengan sungguh-sungguh kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya, saya ulangi, mengambil keputusan yang seadil-adilnya tanpa memandang kepentingan apapun kecuali kepentingan negara. Mahkamah Konstitusi menyambut baik inisiatif Serikat Buruh yang menempuh jalur konstitusi terkait penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. MK menilai sikap Serikat Buruh yang menempuh jalur konstitusi dapat menjadi pembelajaran hukum bagi masyarakat. Kami excited banget ya bahwa ini satu cara penyampaian aspirasi, ingin konsultasi dengan sertif, dengan damai, lancar. Dan bagi kami ini menjadi lesson learn, pembelajaran yang sangat baik bagi kita semua ketika menyampaikan aspirasi, itu lakukanlah dengan damai. Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa juga serentak dilakukan oleh 32 federasi buruh di 24 provinsi di tanah air. Rencananya pada 9 November nanti, buruh juga bakal melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR MPR RI. Aksi ini menuntut agar DPR melakukan legislatif review. Selain itu, ini sebagai aksi unjuk rasa lanjutan yang diagendakan akan digelar pada 10 November di depan kantor Kementerian Ketenaga Kerjaan. Dalam aksi ini, buruh akan menuntut Kemenaker menaikkan upah minimum 2021.